1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya ingin sampaikan dulu bahwa yang beredar dan yang ditangkap yang ditangkap itu hanya sekitar 10% 10% dari yang beredar? Iya, itu data dari BNN sendiri Para napi yang notabene Bandar Narguba ini masih terus aktif mengendalikan jaringannya dari LAM-LAMAR dengan mudah mereka berkomunikasi dengan jaringannya di luar dengan alat komunikasi yang ada Bapak tahu barangnya itu dari mana? Kalau sahabu itu dia dari Cina Ikan dia dari Belanda Pokoknya ada jaringan internasional yang teman di dalam itu Hingga Oktober tahun 2017 data BNN menyebut ada sekitar 1,2 juta lebih warga Jakarta yang kini menjadi pecandu narkoba Pemberatasan jaringan narkoba terus dilakukan namun tetap saja para gemong narkoba tak jerah dan terus memasuk narkoba ke ibu kota Masih banyaknya lokasi yang aman untuk mengonsumsi narkoba di Jakarta juga menjadi pemicu meningkatnya jumlah pecandu narkoba Lalu seperti apakah masifnya peredaran narkoba di Jakarta dan bagaimana para pengguna narkoba bisa dengan mudah mendapatkan narkoba? Inilah News Story Inside Narkoba seakan tak pernah habis diberantas Mati satu, tumbuh seribu Di bekuk satu, muncul lagi sekian pemain baru Meski aparat dan pemerintah dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba barang haram ini masih saja beredar bebas Dan ibu kota Jakarta masih menjadi wilayah paling rawan peredaran narkoba Sejumlah lokasi diperkirakan menjadi tempat aman narkoba diperjual belikan Salah satunya di satu wilayah di Jakarta Pusat yang didatangi TPNSI Di kawasan padat penduduk ini kami bertemu dengan perempuan bandar narkoba jenis sabu Ibu dua anak ini memperdagangkan sabu pada anak muda Dari pengakuannya, kami mendapatkan informasi peredaran sabu di kota Jakarta Sudah berapa lama kamu jadi kurir atau pengedar ke tempat hiburan malam ini? Belum lama Belum lama? Berapa lama? Adalah, tiga bulan kebelakangan Biasanya tempat-tempat hiburan di mana sih, daerah mana? Taman Sari Taman Sari mana? Jakarta Barat? Jakarta Barat Oh, di sekitar situ? Iya Marla hanya satu dari sekian banyak perempuan yang memperdagangkan sabu di Jakarta Dan bukan hanya di Jakarta Pusat yang subur dengan perdagangan sabu Ada satu wilayah lain di kawasan Jakarta Barat yang kerap menjadi pusat peredaran barang haram ini Bahkan wilayah ini dijadikan pusat para pemakai narkoba berkumpul Untuk bisa bertransaksi di kawasan ini memang tak mudah Hanya pengguna narkoba rutin yang bisa masuk ke dalam kawasan padat penduduk ini Namun memang uang yang akhirnya berbicara Barang haram ini bisa diberikan asal pembeli memberikan uang di muka Tak hanya menyediakan narkoba Bandar narkoba ini ternyata menyediakan ruangan untuk menggunakan narkoba Di kamar seluas 2x3 meter ini Para pecandu bisa mengkonsumsi narkoba yang sudah mereka beli Cukup membayar 10 ribu rupiah untuk biaya sewa kamar untuk 1x pemakaian narkoba Kampung padat penduduk memang menjadi wilayah aman bagi para pengedar narkoba Kampung narkoba semacam ini seakan mengepung ibu kota Jakarta Dengan barang-barang haram yang tak kunjung habis diberantas Jaringan narkoba di dalam lapas disinyalir menjadi jaringan yang paling banyak memasuk narkoba masuk ke ibu kota Seperti apakah jaringan ini bekerja? Selengkapnya di NSI sesaat lagi